Xiaomi memutuskan menunda perilisan Xiaomi 13 series yang tadinya dijadwalkan dirilis pada 1 Desember lalu guys. Alasannya diduga karena Jiang Zemin, mantan Presiden Tiongkok, meninggal dunia. Nah, buat kalian yang udah penasaran, berikut gue rangkumkan bocoran spek Xiaomi 13 series. Bocoran mengenai desain Xiaomi 13 sejauh ini sudah banyak muncul di dunia maya. Yang paling populer adalah desain dari Onleaks. Terlihat dari render ini, jika Xiaomi 13 series akan menggunakan frame bodi datar, namun dengan pinggiran layar dan panel belakang melengkung. Sehingga membuat frame samping kiri dan kanan lebih tipis dari bagian atas bawahnya. Hal ini juga sudah dikonfirmasi melalui sebuah teaser resmi. Terlihat ada dua desain, yang satu menggunakan layar melengkung dan yang satunya menggunakan layar datar. Bisa ditebak jika yang menggunakan layar melengkung adalah Xiaomi 13 Pro, sedangkan Xiaomi 13 menggunakan layar datar. Beze layarnya terlihat tipis di sisi atas dan samping. Untuk panel belakang terlihat seperti kaca, terlihat dari refleksi smartphone di atasnya. Namun material panel belakangnya telah dikonfirmasi oleh Xiaomi akan menggunakan teknologi Nano Leather dengan tekstur kulit. Ini kemungkinan untuk Xiaomi 13 Pro agar lebih premium. Xiaomi 13 series juga dipastikan telah memenuhi sertifikasi IP68. Berdasarkan gambar render sebelumnya, terlihat bentuk bumper kameranya mengotak dengan tiga buah sensor kamera. Kemudian berdasarkan teaser resmi Xiaomi, saat memposting desain kameranya, terlihat jika bumper kamera yang dipakai sangat mirip dengan Xiaomi 12s Ultra. Coba tepat, sepertinya ini bentuk bumper kamera Xiaomi 13 Pro. Karena untuk Xiaomi 13 Pro sendiri sudah dikonfirmasi menggunakan sensor kamera 1 inci dari Sony bertipe IMX989. Resolusinya 50MP dengan lensa optik Leica. Kemungkinan untuk speknya juga masih sama dengan Xiaomi 12s Ultra kemarin yang kameranya dikembangkan bersama Leica. Karena tentu biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan bersama Leica gak murah. Jadi akan sangat mubazir jika hanya dipakai di satu tipe smartphone saja. Lagi pula, kamera Xiaomi 12s Ultra kemarin bener-bener keren. Jadi oke-oke aja sih jika dipakai di tipe Xiaomi lainnya. Pada Xiaomi 13 sepertinya spek kameranya akan sedikit berbeda. Karena pada teaser ini disebutkan lensa telephoto yang digunakan adalah 75mm. Jika mengacu pada kamera Xiaomi 12s Ultra kemarin, maka seharusnya adalah 120mm. Jadi kamera antara Xiaomi 13 reguler dan Pro kemungkinan akan berbeda spesifikasi. Xiaomi 13 series dipastikan akan mengadopsi MIUI 14. OS ini datang dengan fitur baru bernama Razor Project. Di mana memungkinkan pengguna untuk bisa menginstall lebih banyak aplikasi default, bahkan hampir semuanya guys. Hanya menyisakan beberapa aplikasi yang bener-bener esensial seperti SMS, browser, settings, telepon, kontak, file manager, kamera, dan Xiaomi App Store. Dengan proyek Razor ini, Xiaomi mengklaim memori atau RAM yang terpangkas oleh sistem akan lebih sedikit. Konsumsi baterai juga akan lebih sedikit, hemat sekitar 23% dibanding MIUI 13. Iklan masih ada? Bug masih banyak? Lah, emang sejak kapan? HP Xiaomi flagship ada iklannya. MIUI Xiaomi dibandingkan dengan MIUI Redmi dan MIUI Poco itu beda. Yang ada iklannya cuma di MIUI pada HP Redmi dan Poco aja. Dan MIUI untuk region Tiongkok juga dikenal lebih minim bug. Beda dengan MIUI global yang jangkauan penggunanya lebih banyak dan bugnya juga lebih-lebih-lebih banyak. Xiaomi juga memastikan penggunaan Snapdragon 8 Gen 2 pada Xiaomi 13 series, SOC terbaru dan top of the line milik Qualcomm yang baru saja diumumkan bulan lalu. Kencang? Sudah pasti. Apalagi dibastikan konfigurasi memorinya adalah UFS 4.0 dengan kecepatan read sampai 3,5 GB per second. Dan RAM-nya LPDDR5X up to 8533 MB per second. Dari teaser ini, klaimnya Xiaomi 13 edisi standar alias yang reguler sudah sebanding dengan ponsel e-sport. Penggunaan untuk gaming Yuan Shen atau Genshin Impact selama 30 menit dengan grafis realistik bisa dapetin fps rata-rata 59,9 fps dengan suhu 43 derajat Celcius. Nah itu deh guys bocoran spesifikasi Xiaomi 13 series yang gue rangkum dari bocoran dan teaser resmi Xiaomi. Untuk spesifikasi detail dan harga resminya, tunggu saat nanti sudah resmi dirilis. Saat ini belum diumumkan tanggal perilisan resminya. Semoga tidak lebih dari bulan Desember ini. Kalian boleh subscribe untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Ari pamit, see you and bye-bye guys. Jangan lupa like, komen, dan share.